Ketika istri sakit ini yang kukerjakan Halo guys, Assalamualaikum Di pagi hari setelah aku pulang kerja Sambil sedikit menderama Soalnya aku orangnya suka bercanda Apalagi sama janda Pasti tambah seru dan luar biasa Setelah basah-basi lalu kusingkat videonya Tiba-tiba aku sudah berganti pakaian Rencananya aku akan membenarkan obrok Yang protol karena habis dibawa jatuh sama istri Saat kemarin jualan ayam Ada sedikit musibah Istriku jatuh dari motor Tapi Alhamdulillah tidak parah Cuma lecet-lecet sedikit Karena dia punya kekuatan Yang setiap malam kusalurkan Yaitu tenaga dalam Karena memang benar kekuatan cinta tidak ada tandingannya Dan ini adalah sepil motornya Cuma lecet-lecet aja Lebarnya juga tidak seberapa Ditutup dengan les juga bisa Karena mau aku ganti tidak punya biaya Maka dari itu aku akan ngemis online dulu Dengan cara menghibur pemirsa Dan semoga para netizen tidak menyadarinya Selanjutnya aku ada dalam perjalanan Untuk mengambil pesanan makanan Karena hari ini istriku tidak masak Soalnya kakinya sedikit bengkak Maka dari itu kita cari yang instan Untuk sarapan Dan ini adalah perjalanan menuju kantin sekolahan Aku menerobos melewati karet-karetan Karena kantinnya tepat di belakang sekolahan Akhirnya aku sampai di tempat tujuan Dengan selama tidak ada suatu hambatan Dan uang 50 ribu kuberikan kepada anakku Dengan sigap dia berjalan menuju Ke dalam kantin sambil menunggu Pesanan yang dibuatkan sambil mulutnya mencucu Mirip kayak terwelu Dan aku sendiri akan menunjukkan posisi Kantin yang lokasinya ada di sebelah sekolah anakku Dan ini adalah tembok belakang sekolahan Banyak sekali uang berserakan Yang menyamar menjadi daun karet kering Kemudian setelah beberapa saat Pesanan sate selesai dibuat Aku selalu mengajari anak untuk taat Membeli produk lokal buatan masyarakat Agar ekonomi lingkungan sekitar meningkat Berkembang dengan pesat dan cepat Untuk memenuhi tuntutan hidup yang makin padat Karena kalau nilai tukar jual beli dilakukan dengan tepat Mudah-mudahan dapat meminimalisir orang berbuat maksiat Gaya omongan mucon kayak pejabat Biarin tojum yang penting tidak keparat Siapa tahu didengar para pejabat Yang mau nyalek nanti di 2024 Oke teman-teman karena aku dan anak sudah sampai di tempat Tanpa menunggu waktu lama aku akan segera sarapan Tapi sebelum itu aku akan berdoa dulu dengan hikmat Kebijaksanaan tidak perlu musawarat dan tidak dapat diwakilkan Apalagi diwakilkan dengan kalian Ya jelas eman-eman Pasti nanti kalian akan cengar-cengir kesenangan Aku sudah bisa menebak dan membayangkan Soalnya aku mempunyai beberapa keahlian Di antara lain adalah Makan dengan kusuk Bernapas tidak menggunakan ingsang Hutang di warung bayarnya lama Melempar panci dan wajan Dan satu lagi Yang pastinya mempopularkan kawin sirih Aha bercanda ya teman-teman Setelah aku selesai makan Kini tiba waktunya aku membantu menjemur pakaian Dan proses mencucinya tidak aku perlihatkan Soalnya takut dibilang pencitraan Karena memang bukan aku yang mengerjakan Oh laca haedan Biarin tojum yang penting aku sudah mengakui Walaupun harus muter-muter pakai bahasa basi Soalnya kalau tidak begini Ya bukan aku nih minyi Saat aku sedang asik menjemur pakaian Tiba-tiba anakku datang dengan membawa tambahan Kerjaan ya bukan makanan Dan sepertinya ini pakaian yang terakhir Tidak nambah lagi karena nanti aku bisa kenter Selanjutnya aku menjemur pakaian yang ada di ember satunya Dan kayaknya ember yang satu ini Penuh dengan pakaian istri Terlihat dari bentuk dan warna-warni Karena sudah hampir selesai Aku menggotong ember untuk pindah posisi Karena yang terakhir ini Adalah rombongan siluman kelelawar merah Sengaja aku sembunyikan Biar kalian tidak bisa menebak ukuran Oke dan babay teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati